Intro Kita menarik sedikit untuk kita ngomongin timnas indonesia Timnas indonesia khususnya buat IFF mungkin sama Asian Games kali ya Iya Kemarin udah drawing IFF dan Indonesia ada barengan sama Thailand Thailand, Singapura, Filipina Singapura, Filipina sama antara Brunei dan Timor Leste Kita belum tau siapa gitu Nah menurut Intan dulu nih Kansnya gimana sih di grup ini buat Indonesia sendiri Lumayan berat Tapi menurutku semua Negara itu memiliki kansin sama ya Apalagi kalo Indonesia tuh sejauhnya aku liat Kita kok bermain sama Cepat Kita dapet panggilan Quiz, quiz, abis ini quiz Give way Selalu bermain gesit gitu Apalagi sebenernya kesuatan dunia belakangnya Udah cukup mumpuni ya Ada bule, ada Galvin, ada Andritami Awan Cato juga udah Teman kita lihat Namanya cukup baik, tidak kalah dari Andritami Cuma permasalahannya ini striker Kira-kira siapa nih yang bisa Menjadi striker Indonesia Karena gak cukup juga gitu Kalo dalam permainan sama bola kita Bisa bertahan, kita jago untuk menyerang Tapi Mandul di depan kan percuma gitu Karena yang penting itu Kita harus mencetak gol Kalo kemarin itu Luis Mila Mencoba beberapa striker baru di Anniversary Cup ya Kalo kita liat, pertama dia pasang Lerby Ternyata belum maksimal Lerby Padahal sebenernya Lerby itu di grup Eh sorry, di club Khususnya Borneo tuh lumayan sangat Baik banget penampilannya Dia cukup menjadi salah satu top score juga Masuk jajaran top score gitu Kemudian akhirnya karena belum maksimal Kemarin Yusmila coba lagi Spasso gitu Spasso sendiri juga gak bisa Berbuat apa-apa gitu kan Karena di Bali pun Spasso memang Belum begitu terlihat ya Sebenernya kayaknya Semenjak dia pindah kan dari Dari Bayangkara Sebenernya kalo diliat dari Kalo kita ngomongin naturalisasi yang sekarang Udah mulai banyak nih striker naturalisasi gitu Udah mulai ada Beto Gonzales Kemudian ada ya dulu Ada Christian Gonzales gitu Sebenernya ada Herman Zumafo juga yang udah di naturalisasi Ada Greg gitu Sebenernya itu butuh dicoba juga sih Sama Luis Mila sih Khususnya Beto sih menurut gue Karena kalo track recordnya sendiri Antara Spasso sama Beto tuh jauh menurut gue Gitu Spasso sendiri kalo gak salah Dia belum pernah dapet Gelar top score Tapi kalo Beto itu Udah sering Sering banget gitu Bahkan ISC kemarin Top scorenya Beto Dan kalo duit sama Boas kan Wah itu luar biasa Kalo ngomongin Persipura dulu Jamannya Boas sama Beto tuh Wah ngeri banget Dulu tuh Dan kemudian Akhirnya ternyata Luis Mila juga mengkontak Beto Untuk seleksi Gitu dan menurut gue keputusan yang tepat Berarti belum sampe Marco Simic Belum Belum Nah belum butuh lah ya Belum butuh berarti ya Ntar lagi juga pindah tuh Marco Simic Jangan pindah Jangan pindah dong Karena tipikal Marco Simic sendiri kan juga emang dia yang suka pindah-pindah klub juga kan Dan apalagi sekarang bisa diliat nampilannya luar biasa dan katanya juga ada agen dari Turki yang mau mencoba menggoyang Simic untuk main disana gitu Dan menurut gue sih itu jadi opportunity yang mungkin gak dilepaskan sama Simic sih Iya Kalau lu ngomongin Liga Turki gitu Iya lah Dan dia pasti akan punya Dan peluang dia main di timnasnya sendiri kan Kroasia Pasti gede lah ya Dia itu kan terakhir U21 Timnas Kroasia Dia sempet main sama Griezmann juga kalo gak salah Ex Griezmann Siapa? Aduh kok gue jadi lupa Keren-keren Kroasia Nah itu menurut gue kalo Simic Ya karena kan kita kalo di Indonesia naturalisasi 5 tahun ya harus stay dulu disini kan Iya Kalo Simic sih mesti jauh lah Karena 5 tahun lagi Simic umurnya udah 35 Kan biasanya kita apa Menjadikan orang Menaruh naturalisasi Pemain itu kan setelah umur di atas 30 kan biasanya Iya Kayak si Gonzales kan Gonzales gitu Adalah harusnya Gonzales tuh Dinaturalisasi udah dari dulu ya Dari jamannya dipersihkan diri Wah itu luar biasa gitu Nah maksudnya kayak naturalisasi Christian Gonzales gitu Secara track recordnya ya bener gitu Dia menjadi top score di beberapa liga Dan terus bisa jadi top score gitu Nah kemarin Kemarin Spasso sendiri Kemudian sampai akhirnya dipanggil Timnas Tapi Sampai kemarin anniversary cut terakhir itu juga kan Spasso gak memberikan kontribusi yang maksimal buat Timnas juga kan gitu Harusnya sih Kalo menurut gue sih Harusnya sih striker Punya kualitas yang kayak boas gitu Dan dia Ya orang Indonesia asli sih gitu Karena kurangnya kita ya pastinya Kesempatan bermain di klub sih gitu Karena klub itu lebih mementingkan Pemain asing pasti strikernya Jadi akhirnya striker asli warga negara kita sendiri Gak punya kesempatan Dan makanya jadi sekarang kekurangan striker sih Iya Gitu Kalo dari Nintan sendiri gimana? Ya aku juga sedih sih Aku lebih memilih untuk Menggali lagi apa Kualitas-kualitas dari pemain Indonesia ya Karena Kita gak bisa doang terus-terusan mengandalkan pemain asli Apalagi semua tim sekarang Mostly Mengandalkan striker asli Ini ada salah satu atau dua tim Aku lihat kemarin tim apa ya Tapi Yang mengandalkan Dia tuh punya striker yang cukup mumpuni tuh Kemarin aku bawain Liga 1 Ya Liga 1 Nah itu Itu luar biasa banget sih Bus Dia berani untuk Merekrut striker Indonesia Dan menjadikannya sebagai andalan gitu Pada saat itu Dan Kayaknya kalo kita mau menggali lagi potensi-potensi anak negeri Itu saya bilang kalo yang lebih keren lagi kan Nantinya gitu Dan Jangan ini deh Jangan biarin Anak negeri kita untuk Kayak ditahan-tahan Padahal talentanya bagus-bagus ya Talentnya bagus tapi dia ditahan gak bisa main di club luar Karena di club luar itu perlu banget sih Sudah dia mengembor Jam terbang Jam terbang mereka Karena kan pastinya permainan Dan juga Manajemennya atau segala macem teman-temannya tuh beda Jadi kalo bisa jangan ditahan Jangan Jangan membawa apa ya Berselimut dibalik kata-kata harus nasionalisme Mereka juga kesana Untuk nantinya Supaya bersol Tetap membela Indonesia ya Timnas Indonesia gitu kan Dan emang Justru harusnya Pemerintah atau PSSI juga harus support dengan Dengan memberikan kesempatan Bahkan dia harus Yang ngebukain pintu gitu Yang dia harus ngebukain pintu Ke beberapa negara Ini kita punya kualitas pemain bagus loh Kan juga membawa nama negara juga Iya Nah kan sama kayak ini nih Dia melalang buana ke luar Gimana Menurut lu pengalaman Kalo lu kan di badminton ya Gimana kalo di luar Ya gitu sih Banyak orang pasti berkata Kenapa sih Pas Gua membela Waktu itu gua bela Spanyol Bela Itali Mereka menanyakan status nasionalisme gua Kenapa sih kok Bawa bendera asing Ketimbang bendera Indonesia Siapa sih yang gak pengen bawa negara Ya kita sendiri Ini tanah kelahiran gua Gitu Jadi Ya Kalo bisa juga gua maunya disini Tapi karena disini gak bisa Ya udah Ya gua keluar Dan di luar lebih dihargain Ya udah Ya akhirnya Ya kita profesional Bukan berarti Nasionalisme gua ilang Gua masih apa kok namanya Ya lagu Indonesia Raya Dan warga negara tutup Indonesia kan Paspor juga masih paspor ijo Ijo nya ijo Maksudnya warga negara itu Soalnya yang sebelumnya Yang apaan dijo juga soalnya Sama ya Sama kayaknya kalo bulu tangki Suatu itu ya Si Candra Wijaya Sama pasangannya siapa yang main buat Amerika Dan ternyata dia juara Iya Itu sih lucu banget sih Apa itu gak ditanya Maksudnya nasionalisme Nasionalisme tetap lah Nasionalisme tetap Cuman kan kita juga profesional Itu profesional aja Yang dipertanyakan justru malah Di Indonesia itu sendiri ya Bagaimana sih Kita bisa menampung Talenta-talenta berkualitas Supaya bisa bermain di Indonesia Betul Tapi tetap bisa mendapatkan Jam terbang yang berkualitas Iya Itu tanya dipertanyakan itu Betul Ya karena Kalo kita lihat Sekarang Liga 1 sendiri Ya Itu baru kemarin kalo gak salah Gua ngecek itu Peringkat 1 sampe peringkat 6 Itu top score tuh Komain asing semua Komain asing Asing semua Jadi emang Ya ternyata emang bener Secara Di klub sendiri Pelamain Indonesia tuh gak punya kesempatan gitu Padahal Kalo kita ngeliat ke jaman dulu Indonesia tuh berlimpah banget striker gitu Ada Budi Sudarsono Ada Zainal Arief Mbak Mbak Mungkas Banyak lah gitu Kita punya striker yang bener-bener Eee Matikan banget di Asia lah gitu Tapi Kebelakangan ini Setelah eranya Boas Bambang Mungkas tuh Hampir belum ada lagi Udah gak ada gitu loh Ini kalo dari gua aja misalkan ya Contoh misalkan Ada Gapapa ada pemain asing gitu Dateng ke Indonesia gitu Itu juga Jadi bagus gitu menurut gua Jadi untuk ada tolak ukur Sebagai pemain Indonesia sendiri Nah itu tergantung dari Klubnya sendiri Atau dari Ya manajemen di Indonesia sendiri Gimana mau kasih kesempatan gak Pemain asli Indonesianya Diikutkan dengan yang pemain asing Jadi mereka jadi Bisa Ini kan jadi bahan Oh iya Tolak ukur Oh iya gue mau ngejar Ini target gue disini Jadi biar Oh iya Jadi dia juga terpacu kan Jadi terpacu kan Naik level jadinya Jadi naik level Dan disini Dilirik sama orang Nah disitu Balik lagi yang tadi dibahas sama Intan Untuk kasih kesempatan untuk keluar Padahal Padahal Sebenarnya kurang bagus Akhirnya Sampai sekarang pun jarang dibawa lagi sama Luis Mila Dan akhirnya ya itu Luis Mila harus mencari pengganti striker Gantinya Ahmad Nur Hadianto ini yang sampai sekarang belum ketemu Sebenernya ada satu ya Waktu itu Marinus Oh Marinus Marinus juga lumayan striker yang gigih lah berjuang gitu Tapi Drogball Tapi gue gatau ya Kenapa tiba-tiba jadi hilang aja sekarang Gak Gak ada namanya lagi gitu Yang itu sih Dan emang ya harus Peran club sendiri sih Yang Yang dia harus kasih kesempatan Pemain-pemain muda Makanya gue cukup Lumayan senang juga Dengan adanya Liga U19 itu Ya itu bisa memacu Pemain-pemain muda Khususnya pemain lokal itu bisa Mereka berjuang buat naik ke tim senior Sub indo by broth3rmax